Ketika air mengalir, kehidupan berkembang lebih baik. Ketika air langka... Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Madaindra mengatakan, penyelenggaraan World Water Forum 2024 di Bali mampu meningkatkan penggunaan sumber energi baru dan terbarukan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan dalam konversi persdaring yang dipantau di Jakarta selasa 7 Mei. Menurutnya, Provinsi Bali telah menargetkan akan mencapai emisi karbon nol pada 2030. Progres Bali pun akan diperlihatkan kepada delegasi World Water Forum yang hadir di Pulau Dewata yang diharapkan menghasilkan usulan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan EPT. Di jalanan kita, kalau kita lihat coba nanti ke Nusa Dua atau dari bandara menuju Nusa Dua menggunakan jalan tol laut itu. Semua penerangan jalannya itu sudah menggunakan energi baru terbarukan. Tidak lagi menggunakan pembangkit listrik yang menggunakan solar atau batu barang. Tidak, sudah menggunakan solar shell yang terbarukan. Jadi sudah kita perhatikan. Lampu-lampu di jalanan sudah banyak juga yang menggunakan itu, menggunakan solar shell. Menurut Dewa Madaindra, penggunaan energi baru dan terbarukan di Bali dilengkapi dengan pembangunan infrastrukturnya, seperti pembangkit listrik dari sumber energi bersih. Dari Jakarta, Sanyedinda, Setian Kaharfianek, kantor berita antara, mewartakan. Sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal.